Intro Kamu tuh apa-apaan sih? Kalo tabrakan gimana? Bahaya lo! Aku udah menang taruhan dan... Maksudnya? Aku udah lulus bikin kue dan aku barusan jadian sama Mario Kamu tuh bisa-bisanya ya jadian sama Mario terus ketawa-ketawa Kami pikir lucu Kamu tau gak dia siapa? Emang, Mario kenapa? Kamu tuh bisa gak sih kalo gak gampangan kayak begini? Apa? Gampangan? Eh, maksud lo apaan yang ngomong kayak gitu? Gue tau, pasti karena lo udah cemburu kan? Kamu sedih kan karena aku udah jadian sama Mario? Eh, hello, kita itu udah mantan Gimana? Ini gak mantan, kita mantan Gimana lagi? Gimana lagi? Sudah Lupakan saja Cerita Antara kita Lo ngapain sih? Telepon ninggunnya tadi Ijin tau Eh, apaan sih? Lo kenapa mukul gue? Lo ngapa nih Mak Lera? Lo punya pacar kan? Lo ganggu Dela Gue habisin Eh, si Dela jomblo Terus gue juga baru putus sama Sandra Masalahnya dimana? Masalahnya dia mantan gue Aku masih sayang sama dia Kamu Kamu Lo ngantanya Dela Hah? Itu salah lo Kenapa lo gak ngomong sama gue dari dulu? Dari dulu Tapi dia datang Putusin dia Pokoknya Mario, kemana ya? Udah jam segini kok belum nyampe juga sih? Eh Bram, itu muka kamu kenapa? Bukan perasaan kamu Mbak diambat lagi Permisi mbak Ya mbak Tau gak ya rumahnya Mario dimana? Nanti mbak ke depan, belok kanan, terus nanti belok enam lagi Makasih ya Iya, terus nanti mbak Makanya aku mau minta maaf sama kamu Aku tuh sayang sama kamu Cinta sama kamu Aku pengen kita segera nikah Nikah? Gak segampang itu San Dan aku gak mau kamu ngambil keputusan Disaat kamu sedang emosi kayak begini Aku mau nikah sama kamu Maaf waktu itu aku masih ragu sama kamu Maaf waktu itu aku masih ragu sama kamu Dia siapa? San, jadi Di saat kamu ragu sama Aku coba buka hati aku untuk Dela Terima kasih Liss Jangan ya Aku mau kok nikah sama kamu Kapanpun yang kamu mau aku siap Tidak Tidak Jangan ya Tidak Tidak Bram? 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 Nyari siapa, Neng? Oh... Ehm... Mas, sorry. Kira-kira tau nggak ya Bram-nya di mana? Oh, Bram. Dulu emang Bram tinggal di sini. Cuman sekarang dia udah tinggal di rumah sana. Rumah yang gede. Kan itu rumahnya dia juga. Rumah yang itu? Iya. Bu Yuli itu beruntung banget punya anak seperti Bram. Sukses! Punya toko roti, cabangnya di mana-mana lagi.